Jadi kalau mau memilih P3 atau PDI, PDI tanpa P ya, itu mesti diam-diam. Sebab kalau ketahuan itu pasti diintimidasi. Indonesia itu adalah the biggest election on earth, proyek politik terbesar di dunia. Karena lima lembaga politik diselenggarakan pemilutnya dalam satu hari. Pesta Demokrasi Indonesia yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 mendatang akan menentukan siapa pemimpin masa depan bangsa. Seluruh warga Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, presiden dan wakil presiden, hingga para wakil rakyat secara langsung. Para elit politik semakin gencar melakukan sejumlah pertemuan untuk menentukan koalisinya. Otak atik dukungan parpol belakangan jadi dinamika dan manuver para partai politik. Saat masa pendaftaran Capres dan Cawapres mulai dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum, setidaknya terdapat tiga poros koalisi. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Ganjar diumumkan secara resmi sebagai Capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 disambut hangat oleh Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, partai non-parlemen seperti Partai Perindo juga ikut memberikan dukungannya untuk Ganjar Pranowo. Partai Besutan Hari Tanu Sudibyo itu resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan pada Jumat 9 Juni 2020. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Total dukungan yang didapat Ganjar Pranowo untuk maju bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024 didapatkannya dari dua parpor parlemen, yaitu PDIP yang memiliki 128 kursi di parlemen dan P3 sebanyak 19 kursi. Sementara dukungan dari Partai Non-Parlemen datang dari Partai Perindo dan Partai Hanura. Sementara Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto berasal dari tiga partai politik, yakni Gerindra 78 kursi di parlemen, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan Demokrat sebanyak 54 kursi di parlemen. Dan dua parpor non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang dan Partai Gelora. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres di Pemilu 2024, mendapat dukungan dari tiga partai politik dari parlemen, yaitu Partai Nasdem, dengan 59 kursi, PKB 58 kursi, dan 50 kursi dari PKS. Koalisi ini juga didukung satu partai non-parlemen, yakni Partai Umat. Sebanyak 24 partai politik telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. 24 partai politik tersebut terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Komisi Pemilihan Umum secara resmi juga telah membagi jumlah alokasi kursi DPR RI di Pemilu 2024, sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk kursi DPR terbagi dalam 84 daerah pemilihan dan 580 kursi. DPRD Provinsi sebanyak 301 daerah pemilihan dan 2.372 kursi. DPRD Kabupaten Kota sebanyak 2.325 daerah pemilihan dan 17.510 kursi. Total terdapat 2.710 daerah pemilihan dengan 20.462 kursi. Tak main-main, untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi 5 tahunan ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran hingga 70,6 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pemilu 2024 dikucurkan secara bertahap. Pelaksanaan pemilu 2024, anggaran pemilu diberikan secara multi-year. Sejak tahun 2022 3,1 triliun, tahun ini anggaran pemilu adalah 30 triliun dan tahun depan masih ada 37,4 triliun rupiah. Jadi total keseluruhan anggaran menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik.